Ada teman saya yang bilangin ke saya Ton, kalau kamu pengen cepat kaya Kamu jualan mimpi Ton Kamu pasti cepat kaya Dan memang terbukti Dia itu produksi krim sendiri Dan setelah ngerintis Dari 10 tahun yang lalu itu Krimnya menjadi menasional Terjual kemana-mana Dan aset dia itu naik sangat cepat Dia beli tanah, botel Perusahaan, fish, dan lain-lain Bahkan dia sudah beli Karena Impian akan cantik Itu ada di pikiran Hampir seluruh wanita di Indonesia Sedangkan kita tahu bahwa Populasi cewek di Indonesia itu Kira-kira 130 juta 70 persennya itu Usia produktif 91 juta berarti kira-kira kan Berarti 91 juta Cewek itu pengen Cantik menawar Dan bagi yang Merasa tidak cantik Dan banyak iklan Yang selalu Mengindius Bahwa Kecantikan itu putih Kecantikan itu Berambut lurus Kecantikan itu Bodinya seperti ini Akhirnya Banyak orang Dari konsumen yang Dari konsumen yang 91 juta Cewek ini Merasa dirinya Tidak sempurna Jauh dari sempurna Akhirnya dia terdorong Untuk membeli produk-produk baru Mana yang cocok Buat dia Begitu Jadi mereka Saya ingin kulitnya Lebih putih lagi Lebih halus lagi Lebih glowing lagi Dan lebih cantik lagi Mimpi jutaan Cewek Di Indonesia itu Ditangkap oleh 750 industri Kecil menengah Di dalam negeri Dan 5 perusahaan besar Kosmetik di dalam negeri Sepertiganya Diimpor Jadi total putaran Uangnya itu Hampir 5% Dari APBN Tapi sejak pandemi Saya jadi Sedikit Bertambah Atau berubah Pemahaman sedikit Bahwa Bisnis yang Bikin lebih cepat Kaya itu adalah Menjual ketakutan Ya karena Memang ketakutan itu Sebenarnya Tidak dijual Pada awalnya Tapi akhirnya Bahwa gerak Dasar manusia itu Oleh karena ketakutan Pandemi memang Saat itu memang Berbahaya Tetapi Ketakutan-ketakutan Yang diproduksi Walaupun Pandemi itu Sudah berlalu Itu masih berlangsung Sampai sekarang Dan ketika Orang semakin takut Dia akan semakin Membeli Entah itu Alkes Obat-obatang Atau aplikasi-aplikasi Kesehatan yang lain Itu bahkan Untuk Komoditas kesehatan itu Perpusarannya Itu kira-kira 30-40% Dari APBN kita Jadi makin Kesini Makin Jumlah penduduk Bumi itu Bertambah Orang itu Semakin takut Akan masa depan Takut tidak Sukses Takut tidak Exist Itu yang menjadikan Komoditas-komoditas Yang terkait dengan Ketakutan tadi Laris Sekali di pasaran Tetapi Ketika saya Mulai berpikir Lebih jauh lagi Ternyata Yang membuat Orang menjadi Super kaya itu Itu Orang yang Menjual Penjual Lain Jadi penjual-penjual Di seluruh Muka bumi itu Disatukan menjadi Satu Oleh Aplikasi Yang dia buat Dia lah yang menjadi Orang yang super kaya Karena Orang lain Penjual-penjual itu Berjualan Atau bekerja Untuk dia Dan itu memang Ada di puncak Piramida Penduduk kita ini Konglomerat-konglomerat Kita itu Bahkan kita Ngisi pulsa pun Kita gak tahu Uang itu kemana Setahu saya Penyedia Internet Di dalam negeri itu Sebagian udah Milik Negara Qatar sana Jadi kalau kita Beli bulanan itu Ya sebagian masuk ke sana Ke negara yang memang Sangat super kaya itu Kemudian kalau kita Pesan makanan aja Uang yang kita kirim itu Hanya sebagian kecil Yang masuk ke penjualnya Yang lain Masuk ke pemilik aplikasi Sedangkan pemilik aplikasi itu Investor Investor itu jauh Di luar negara kita Jadi kita itu Seakan tidak tahu Bahwa kita itu Sering tertipu Karena kita Memang mengikuti Perubahan zaman Tetapi kita Sebenarnya Karena terlalu Sering membeli Terlalu sering Terperjaya oleh Komoditas A, B, C, D Ini karena Ketakutan Dan Impian-impian kita Terima kasih telah menonton